Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan membuat contoh aplikasi desain. Aplikasi desain yang dimaksudkan di sini itu adalah aplikasi yang bisa teman-teman gunakan sebagai portfolio dari hasil desain dari teman-teman. Nah sebagai contoh di sini, kita akan membuat aplikasi desain khusus untuk undangan online. Karena itu, sebagai contoh saja, kita beri nama undang dong. Teman-teman bisa terapkan konsep yang sama di model-model yang lain. Misalnya teman-teman mau ambil semua saja yang desain, jadi nanti bisa ada undangan di dalamnya, ada sertifikat, atau yang lain-lain. Teman-teman silakan kembangkan sendiri nanti berdasarkan konsep yang saya kasih ini. Nah di dalam undang dong ini nanti kita menggunakan beberapa fitur di sini. Yang pertama, kita menggunakan custom page. Nah di dalam custom page itu nanti ada beberapa item yang kita taruh. Kemudian nanti ada demo. Nah di bagian demo ini, nanti kita isi video-video yang berkaitan dengan undangan online. Dan selanjutnya di bagian social wall, oh ini kita menggunakan fitur social wall untuk forum. Di forum ini nanti bisa teman-teman gunakan untuk posting hasil desain yang teman-teman buat. Jadi kalau ada contoh undangan, uploadnya ke forum. Kemudian selanjutnya nanti ada fitur promo. Sekalian juga kalau seandainya teman-teman buka jasa desain. Nah nanti kalau seandainya desain tersebut ada promonya, berarti muatnya di bagian promo. Kemudian ada kontak. Nah di dalam kontak ini nanti kita sediakan informasi berkaitan dengan usaha kita. Kemudian kontak-kontak yang bisa digunakan oleh user kita untuk menghubungi kita. Kemudian ada bagian info. Nah seperti biasa kita menggunakan push notification. Kemudian kita gunakan my account. Nah satu lagi yang penting nanti kita akan menggunakan padlock. Nah padlock ini kita gunakan untuk kunci semua fitur yang ada di sini. Jadi nanti konsepnya itu sebelum user kita atau customer kita menggunakan aplikasi, mereka harus register terlebih dahulu. Nah di sini saya cuma kasih konsepnya saja. Jadi kurang lebih seperti ini modelnya. Kemudian nanti untuk detail pemanfaatan dari setiap modul yang kita gunakan ini, kan sudah ada video-videonya di forum. Jadi teman-teman silakan cek saja apa kegunaan dari custom page, video, dan fitur-fitur yang lain. Oke seperti ini modelnya teman-teman. Jadi ketika user membuka aplikasinya akan diarahkan ke halaman pertama ini di mana di sini adalah padlock. Jadi usernya perlu klik mulai. Kemudian nanti dia login atau kalau seandainya user baru, di sini silakan buat akun. Jadi nanti seperti ini modelnya. Karena saya di sini sudah punya akun, bisa langsung login saja. Atau kalau seandainya lupa kata sandi, teman-teman bisa klik di lupa kata sandi. Kemudian isikan emailnya di bagian sini. Oke setelah teman-teman berhasil masuk, nanti home page-nya seperti ini. Jadi menu-menunya ada di bagian depan. Kita akan perkenalkan masing-masing fitur yang digunakan. Nah di sini tadi kita menggunakan fitur ini, yaitu modul custom page. Nah di dalam custom page ini sendiri, di bagian sini ada welcome message. Jadi ini menggunakan JS. Dia memanggil nama sesuai dengan yang terdaftar di bagian sini. Karena ini undang dong. Maka di bagian sini juga, dia akan panggil berdasarkan data login kita. Seperti ini, nama depan sama nama belakang. Kemudian di bagian sini itu ada demo. Jadi kita akan diarahkan ke salah satu video yang adalah demo dari undangan yang kita buat. Jadi ketika demonya di klik, dia akan diarahkan ke halaman baru seperti ini. Kita bisa lihat contoh dari model undangannya. Jadi teman-teman bisa buka undangan. Kemudian seperti ini fiturnya. Teman-teman bisa cek. Kemudian di bawahnya button ini, ini ada foto. Jadi ini menggunakan fitur image di dalam custom page. Isinya adalah model-model undangan. Seperti ini. Kemudian setelah gambar, ini ada video-video. Silakan teman-teman tambahkan saja kalau ada video undangan online. Silakan teman-teman tambahkan di sini URL. Nah ini menggunakan YouTube. Jadi teman-teman silakan gunakan custom page video. Nah yang ke bawah ini, ini menggunakan text. Nah untuk cara penulisannya, nanti kita lihat di bagian custom page. Ini untuk fitur yang modul pertama ini. Kemudian yang kedua ini ada demo. Nah di demo ini teman-teman silakan isi. Kalau seandainya ada URL dari video yang teman-teman buat, silakan isi di bagian sini. Nah ini menggunakan modul video. Di dalam video kita menggunakan YouTube. Nah di sini saya ambil contoh yang tidak saya punya saja. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian fitur yang ketiga itu ada forum. Nah di sini kita menggunakan social wall. Kemudian di bagian sini, ini tidak ada. Kemudian model desainnya seperti ini. Kemudian postingan-postingan kita. Komentarnya. Kemudian bagian tulis komentar dibuat seperti ini. Misalnya kita kirim. Nah hasilnya nanti seperti ini tampilannya. Kemudian di bagian sini ada untuk tulis pesan. Tulis postingan maksudnya. Nanti di sini kita bisa isi postingannya apa. Kemudian kita tambahkan gambar. Nah hasilnya seperti ini nanti. Kemudian kita klik posting. Kemudian nanti muncul di bagian forum. Nah seperti ini. Nah itu untuk social wall. Kemudian yang promo. Nah kita buat desainnya seperti ini. Ini kalau dibuka teman-teman akan diarahkan ke bagian sini. Ini ada tulisan kerip kedi. Kemudian detail dari diskonnya. Ini saja untuk bagian diskon. di bagian kontak. Nah di bagian kontak ini yang di bagian atas kita menggunakan source code. Nah source codenya itu silakan teman-teman cek di member area. Kemudian fitur dari undang dong ini. Teman-teman bisa isi di sini ya. Ini text dan gambarnya ditambahkan menggunakan CSS. Jadi nanti teman-teman edit di bagian ini. Di bagian CSS-nya. Ini tidak bisa di klik. Ini pointernya sudah dimatikan. Nah yang bisa teman-teman pakai adalah yang di bagian kontak kami ini. Ketika di klik nanti diarahkan ke masing-masing fitur ini. Itu untuk kontak. Selanjutnya untuk info. Nah di bagian info ini. Karena kita menggunakan preview web. Jadi di sini tidak ada. Tapi kalau seandainya di handphone. Pasti sudah ada postingan di sini. Sudah ada info yang muncul di sini. Kemudian di bagian account. Dan nanti hasilnya seperti ini di bagian account. Teman-teman bisa scroll seperti ini. Teman-teman bisa edit. Setelah itu di bagian sini ada settingan akun. Nah teman-teman bisa hapus akun di bagian sini. Ini juga bisa digeser. Kemudian ganti bahasa juga di bagian sini. Oke teman-teman. Seperti itu preview singkat dari aplikasi yang akan kita buat. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah selanjutnya saya akan tunjukkan settingan-settingan di setiap fitur yang kita gunakan. Nah setelah teman-teman masuk ke builder. Selanjutnya kita coba sama-sama cek di bagian design. Nah di sini saya menggunakan layout 4. Teman-teman bisa cek di sini layout 4. Nah di sini template-nya bebas. Kemudian di bagian sini kita aktifkan slidernya. Kemudian di bagian sini tinggi slidernya itu 70%. Jadi dia sampai ke bawah. Kemudian transparansi gambarnya kita set ke 100%. Kemudian posisi di bagian atasnya ini tidak ada jarak. Waktu perpindahan slidernya kita set ke 2 second. Loop over image-nya kita centang. Ini supaya ketika gambar sampai di bagian akhir, gambar terakhir, di otomatis kembali ke 1. Selanjutnya di sini juga saya sudah tambahkan home page-nya. Saya buat seperti ini. Jadi teman-teman silakan ikuti recommended size yang digunakan. Kemudian di bagian sini sama, currency-nya kita pilih IDR. Kemudian lokasinya kita pilih Indonesia. Kalau seandainya teman-teman punya link phone, bisa tambahkan di bagian sini. Selanjutnya bagian colors. Nah di bagian colors ini teman-teman harus ikuti seperti ini. Di bagian border ini, kita matikan saja. Kita set transparent. Kemudian di bagian warna background-nya ini, teman-teman kasih warna putih saja. Kemudian yang text-nya kasih warna hitam. Seperti ini. Oke, itu yang di bagian sini. Selanjutnya di bagian features. Nah di bagian features, kita punya fitur yang pertama tadi. Namanya pathlog. Itu yang gunanya untuk kunci aplikasi. Kita bisa buka. Nah teman-teman bisa cek. Kita cuma centang account di sini. Kemudian yang pesan ini tidak perlu diisi. Kemudian, low user by default. Kita pilih yes saja. Jadi ketika user registrasi, dia sudah otomatis langsung bisa gunakan aplikasi. Tanpa harus disetujui oleh pemilik aplikasi atau admin. Kemudian yang di bagian sini, kita pilih yes. Kita kunci semua fitur. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin kunci beberapa fitur, silakan pilih no di bagian sini. Kemudian centang fitur yang ingin dikunci. Selanjutnya, di bagian available pro menu ini dimatikan saja. Kecuali yang bagian publicity diaktifkan. Kemudian namanya, karena ini tidak akan muncul. Jadi teman-teman tidak perlu ubah. Begitu juga dengan icon. Selanjutnya, yang bagian custom page. Nah di bagian custom page ini, sesuai dengan yang kita lihat di bagian sebelumnya. Di bagian sini adalah script HTML. Yang isinya adalah pesan selamat datang. Kemudian panggil nama customer yang login. Jadi ini kita gunakan script. Ini HTML ya. HTML CSS dan JavaScript. Kemudian di bagian frame height-nya, kita set 10%. Jadi height unit-nya ini kita set percent. Kemudian di bagian bawah ini, yang pesan ini, kita gunakan cover. Yang untuk gambar ini. Kemudian di bagian ketiga, yang ini, kita gunakan button. Nah di button ini, silakan teman-teman isi yang label-nya saja. Kemudian link-nya. Jadi ketika button ini diklik, dia akan pergi kemana. Jadi teman-teman isi link-nya di sini. Nah di sini saya menggunakan salah satu contoh website pembuat undangan online. Jadi teman-teman silakan sesuaikan saja. Kira-kira link apa yang mau ditaruh di bagian sini. Selanjutnya di bagian settingan sini, ini saya centang. Kemudian yang ini juga. Selanjutnya di bagian keempat, di bawahnya button ini, ini ada image. Nah di bagian sini teman-teman tambahkan gambar-gambar yang dijadikan contoh undangan. Selanjutnya di bagian yang kelima itu ada video. Nah di sini kita menggunakan YouTube. Kita ambil ID videonya, kemudian paste ke bagian sini. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini, pastikan API dari YouTube-nya sudah ditambahkan di bagian settingan. Selanjutnya, yang ke enam juga video, sama juga kita menggunakan YouTube. Kemudian yang ke tujuh dan ke bawah-bawahnya, kita menggunakan text. Nah di text ini modelnya seperti ini. Di bagian sini silakan teman-teman masukkan kira-kira fitur apa saja yang ditawarkan dari hasil desain yang teman-teman buat. Misalnya di sini, kita menggunakan yang di bagian atas ini, kita menggunakan heading 2. Kemudian di bawahnya kita menggunakan yang normal saja. Selanjutnya di bagian atas ini teman-teman tambahkan gambar. Nah tambahkan gambar itu, kliknya di bagian sini. Kemudian nanti muncul seperti ini. Jadi tinggal teman-teman tambahkan gambarnya di bagian sini. Kemudian, nah sama juga yang ke bawah-bawahnya. Jadi gunakan cara yang sama. Itu untuk fitur. Yang ketiga adalah demo. Nah demo ini gampang. Nah di bagian demo ini silakan teman-teman tambahkan saja ID dari channel YouTube yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan 2 ID channel. Settingannya seperti ini. Untuk detailnya silakan teman-teman lihat video tentang penggunaan modul video. Itu untuk bagian demo. Selanjutnya bagian forum. Nah di bagian forum ini silakan teman-teman cek pastikan settingan yang digunakan sama dengan yang ini. Nah di sini emailnya diisi. Kemudian deteksi teman di sekitar itu jaraknya 10 km. Kemudian desainnya kita menggunakan list. Kemudian pesan preview-nya itu panjangnya 150 karakter. Jadi kalau teman-teman lihat di sini. Nah nanti seperti ini hasilnya. Kemudian kita juga aktifkan post sharing-nya. Nah di bagian sini kita pilih yang terakhir. Kemudian di bagian fitur ini kita centang semua. Jadi tidak ada yang tidak diisi. Kemudian posisi fotonya itu foto-foto yang kita upload ini after text. Jadi setelah text ini kemudian foto. Mode-nya itu thumbnail. Thumbnail itu gambar seperti ini. Ada opsi lain menggunakan slider. Jadi kalau seandainya kita pilih lebih dari seperti ini. Lebih dari satu foto. Dia tampilannya seperti ini. Tapi kalau menggunakan slider biasanya cuma tampil satu di bagian depan. Tapi bisa kita geser-geser. Kemudian di bagian sini ini bebas ya. Teman-teman mau taruh berapa banyak gambar di sini. Yang diperbolehkan oleh user untuk upload. Di sini saya gunakan 5. Kemudian di bagian custom icon-nya ini. Kita menggunakan gambar-gambar seperti ini. Selanjutnya nanti silakan di save. Itu saja di bagian setting untuk social wall. Selanjutnya di bagian design ini. Kita tidak otak-atik. Nah di bagian post. Nanti silakan teman-teman tambahkan post baru. Isi namanya. Kemudian tanggal postingan dikeluarkan. Kalau seandainya postingannya dibuat jadwal. Silakan centang di bagian sini. Kemudian di sini isi body dari postingannya. Kemudian tambahkan gambar. Setelah itu teman-teman bisa save. Nah itu saja di bagian social wall. Selanjutnya di bagian promo. Nah di bagian promo ini sama. Di sini kita menggunakan desain layout 2. Pastikan teman-teman pilih yang layout 2. Karena kita menggunakan CSS khusus untuk layout 2 ini. Kalau seandainya teman-teman gunakan model yang lain. Kemungkinan nanti hasilnya berantakan. Tidak seperti ini. Kemudian di bagian diskon. Silakan teman-teman isi diskon apa yang mau dikasih ke member. Di sini silakan diisi gambarnya. Ini gambar 2 ini harus diisi ya. Yang thumbnail dan di bagian atas ini. Kemudian isi namanya. Kemudian deskripsi promonya. Kemudian kondisi yang bisa teman-teman terapkan untuk bisa dapatkan promo ini apa. Misalnya itu customer pilih desain tipe-tipe tertentu. Maka dapat diskon. Kemudian ini diskonnya itu digunakan berapa kali. Lalu sekali centang yang ini. Kemudian tanggal berakhirnya kapan. Atau kalau unlimited centang di bagian sini. Nah itu untuk bagian promo. Selanjutnya di bagian kontak. Di bagian desainnya. Pastikan teman-teman menggunakan card. Kemudian kontaknya di bagian kontak information. Teman-teman silakan isi namanya. Kemudian gambarnya jangan lupa. Adresnya silakan diisi. Kemudian lokasinya silakan dicentang di bagian sini. Nah di bagian deskripsi. Teman-teman silakan tulis seperti ini. Yang di bagian undang dong ini. Menggunakan heading 2. Kemudian deskripsinya menggunakan yang normal. Kemudian yang di bagian kontak kami ini. Ini ditambahkan menggunakan CSS. Jadi setelah teman-teman tambahkan yang bagian atas ini. Kemudian nanti klik di bagian source. Nah di bagian source ini nanti di bawahnya yang ini. Teman-teman silakan copy script dari member area. Kemudian paste saja di bagian bawahnya yang ini. Di bagian bawahnya yang undang dong ini. Jadi ini jangan dihapus. Tapi tempatkan saja script yang teman-teman ambil di member area. Di bagian bawah sini. Setelah itu nanti di bagian bawahnya ini diisi. Ini hanya simbolis saja. Ini tidak akan berguna. Karena kita sudah modifikasi. Kalau seandainya sudah selesai nanti teman-teman save saja. Kemudian di bagian push notification. Untuk bisa config push notification. Teman-teman harus generate aplikasinya dulu. Nah sama nanti silakan teman-teman isi kontennya seperti ini. Kemudian isi namanya. Pesannya apa. Kalau seandainya ingin buka URL. Silakan teman-teman centang di bagian custom URL. Atau kalau seandainya ingin membuka fitur tertentu di dalam aplikasi. Silakan centang saja. Fitur mana yang ingin dibuka. Ketika pesannya masuk ke user. Misalnya disini saya gunakan promo. Kemudian tambahkan gambar. Selanjutnya teman-teman klik disini. Ini Android only. Kemudian di semua user. Kemudian kirim itu sekarang. Oke seperti itu saja untuk yang bagian info. Selanjutnya di bagian akun. Nah di bagian akun ini. Silakan teman-teman lihat di bagian desainnya ini. Kita menggunakan model list. Nah itu saja mungkin yang perlu teman-teman perhatikan disini. Karena field-field yang lain kita tidak centang. Oke teman-teman mungkin ini saja beberapa fitur yang kita gunakan di dalam aplikasi ini. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian CSS-nya. Nah ini adalah CSS yang kita gunakan. Di dalam sini ini sudah ada comment-commentnya. Jadi kalau yang ada di dalam comment header ini. Berarti script yang ini digunakan untuk memodifikasi bagian header dari aplikasi. Kemudian layout 4 ini digunakan untuk memodifikasi layout yang kita gunakan. Jadi nanti teman-teman cek saja. Di bagian sini itu pasti ada comment seperti ini. Kemudian di bagian penutupnya juga nanti pasti seperti ini. Jadi ini dibuat berdasarkan fitur yang kita gunakan. Nah yang perlu teman-teman lakukan silakan ubah teks-teks ini. Nah ini untuk bagian kontak tadi. Kemudian gambarnya juga. Silakan teman-teman ubah gambar-gambarnya. Nah cara untuk lihat gambarnya teman-teman silakan copy link yang ini. Kemudian paste ke browser. Nah ke bawah-bawahnya saya kira sama saja. Di bagian atas ini kita menggunakan namanya CSS variable. Nah untuk detail CSS variable ini sebenarnya saya sudah bahas di video tentang CSS. Jadi kalau seandainya teman-teman mau tahu tentang CSS di dalam Jars app silakan cek videonya di Youtube. Nah di sini saya menggunakan beberapa variable khusus untuk warna dan gambar. Jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah mengubah warna parameter yang kita gunakan di sini. Jadi ketika kode hex dari warna ini teman-teman ubah, maka di seluruh konten di dalam aplikasi akan berubah sesuai dengan item di mana variable general bg color ini diterapkan. Nah ini kita gunakan sebagai warna latar belakang di seluruh aplikasi kita. Jadi ini kode hexnya. Silakan teman-teman ubah di bagian sini. Kemudian yang untuk transparent di bagian sini saya kira ini tidak terlalu penting dan tidak perlu diubah. Kemudian untuk warna yang blur, karena di dalam sini juga kita terapkan konsep glass morphism. Jadi teman-teman harus sedikit pahamlah cara untuk ubah warnanya. Kemudian di bagian variable untuk gambar ini caranya sama, teman-teman cek saja ini url gambar di bagian mana. Jadi teman-teman copy kemudian paste ke browser. Nah teman-teman bisa ganti link-link ini sesuai dengan kebutuhan. Oke teman-teman di bagian sini untuk variable warna. Di bagian bawah sini untuk gambar. Mungkin itu saja. Jadi silakan teman-teman buat berdasarkan konsep yang sudah dijelaskan di bagian awal. Kemudian nanti silakan copy CSS ini. CSS ini sudah ada di member area. Kemudian teman-teman paste di bagian editor. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Terima kasih telah menonton.